Selamat kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan Soal malam hari ini kita akan membahas Satu Korintus 4 Sebelum kita membahas firman Tuhan kita akan berdoa Mari kita bersatu dalam doa Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur atas kebaikanmu Atas kemurahanmu, anugerahmu yang selalu baru buat kami Tuhan Terima kasih atas penyertaanmu di sepanjang hari ini Di sisa hari yang baik ini Tuhan Yesus Engkau terus berikan kami kekuatan, kemampuan Terlebih damai sejahtera, sukacita untuk kami terus Tuhan Yesus boleh bersyukur kepadamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Saat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan Engkau kembali berikan kami semangat Engkau berikan kami Tuhan Yesus kekuatan Tuhan Untuk kembali lagi kami belajar kebenaran firmanmu Tuhan tolong kami berikan kami roh pengertian Tuhan hikmat daripadamu Biar apa yang kami pelajari saat malam hari ini Kami boleh mengerti Tuhan Terlebih kami boleh hidupi setiap kebenaran firmanmu Yang kami dengar pada malam hari ini Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih kami menyerahkan hambamu Yang akan memberitakan kebenaran firmanmu Oh Tuhan kami percaya Tuhan Kau saja yang memberikan hikmat Urapan yang daripadamu Tuhan Buat hambamu ini Tuhan Yesus Biar semuanya yang boleh dipaparkan Tuhan Itu semua daripadamu Tuhan Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hambamu Tuhan Berikan terus rendah hati Tuhan Biar dalam memaparkan setiap kebenaran firmanmu Itu boleh memberkati banyak orang Dan orang lain boleh diberkati Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mohon ampun selalu juga Atas keterbatasan kami Atas salah dosa kami Dari perkataan pikiran perbuatan kami Ampuni kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan mulai pelajaran kami saat malam hari ini Dan kami peralaskan doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat malam Agnes Kita akan membahas 1 Korintus 4 Ayat 14 sampai 21 Nanti saya minta Agnes membaca Boleh Mas 1 Korintus 4 Ayat 14 sampai 21 1 Korintus 4 Ayat 14 sampai 21 Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus Kamu tidak mempunyai banyak Bapak Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu Oleh injil yang ku beritakan kepadamu Sebab itu aku menasehati kamu Turutilah kehadanku Justru itulah sebabnya Aku mengirimkan kepadamu Timotius Yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus Seperti yang ku ajarkan di mana-mana dalam setiap sumat Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong Karena mereka menyangka Bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu Tetapi aku akan segera datang kepadamu Kalau Tuhan menghendakinya Maka aku akan tahu Bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu Tetapi tentang kekuatan mereka Sebab perajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan Tetapi dari kuasa Apakah yang kamu kehendaki Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut Terima kasih Nas Kuji Tuhan Setelah kita Lewati hari yang melelahkan Kita bersyukur Masih diberi kesempatan Diberi semangat Untuk kita kembali belajar Firman Tuhan Kita percaya Semangat Sempatan itu berasal dari Tuhan Kita masuk ke poin 7C Dimana Rasul Paulus Mengakhiri Argumen panjangnya Dalam mencari solusi Dalam mencari solusi Masalah perdebatan Dan perpecahan Di tengah jemaat Korentus Kita masuk ke pondahluan Dari pasal 4 Ayat 14 sampai 21 Argumen Panjang Paulus Beberapa rangkaian Argumen Dan analogi Atau ilustrasi Yang Paulus Gunakan Itu dimulai Dari pasal 1 Ayat 10 Di ayat-ayat Yang kita baca Barusan Paulus Tiba Di bagian Akhir Ia menutupnya Dengan Permohonan Dan Dorongan Tetap menjadi Beban Rasul Paulus Adalah Bagaimana Otoritasnya Dipertanyakan Oleh jemaat Oleh jemaat Korentus Paulus tetap Mencari jalan Agar Surat yang ia tulis Dihar Dihar Dihargai Di tengah jemaat Korentus Tentu ia tidak Mau Suratnya Hanya jadi Bungkus kacang goreng Ia rindu Suratnya bukan Sekadar Dibacakan Tetapi juga Ditaati Oleh jemaat Kita sudah Bahas Bagaimana Beberapa Pimpinan Dari jemaat Ini Terang-terangan Bersikap Anti Paulus Menolak Kerasulannya Para pemimpin Ini Juga Mempengaruhi Banyak Jemaat Kita tidak Tahu Persis Prosentase Jumlah Jemaat Dibandingkan Keseluruhan Jemaat Yang terpengaruh Untuk bersikap Anti Paulus Tetapi Tampaknya Secara Tersirat Kita bisa Pahami Bahwa Cukup Banyak Jemaat Yang Merendahkan Otoritas Paulus Tentu Saat Jemaat Merendahkan Otoritas Paulus Maka Surat Yang ia Tulis Pun Tidak Mengandung Kuasa Akan Dianggap Angin Lalu Itu yang Menjadi Problem Paulus Karena Itu Di bagian Akhir Ini Ia Akan Menyertai Dengan Metafora Atau Analogi Pamungkas Pamungkas Yaitu Hubungan Antara Bapak Dengan Anak Analogi Ini Paulus Gunakan Untuk Menegaskan Otoritas Paulus Ia Sebagai Bapak Satu Satunya Orang Yang Bisa Disebut Bapak Terhadap Jemaat Korintus Karena Jemaat Korintus Gereja Korintus Berdiri Karena Peran Rasulan Paulus Paulus Yang mendirikan Jemaat Korintus Jemaat Korintus Pertama Kali Mendengar Injil Lewat Rasul Paulus Itulah Alasan Paulus Menggunakan Analogi Bapak Dan Anak Paulus Mengingatkan Jemaat Akan Otoritasnya Untuk Menegur Dan Mendidik Mereka Tidak Ada Yang Salah Atau Aneh Saat Seorang Ayah Mendisiplinkan Anak-anaknya Dan Harapan Paulus Sebagai Anak Para Jemaat Korintus Menyadari Kasih Sayang Dalam Bentuk Teguran Didikan Hajaran Dari Rasul Paulus Ini Di bagian Ini Kita Masih Pendahuluan Jelas Bagi kita Bahwa Rasul Paulus Menginginkan Perubahan Tindak Tanduk Perilaku Dari Jemaat Jadi Bukan Sekedar Perubahan Cara Berpikir Bukan Sekedar Bagaimana Jemaat Korintus Hebat Dalam Melayani Tapi Paulus Ingin Melihat Bukti-bukti Pertobatan Dari Jemaat Korintus Karena Itu Di bagian Akhir Ini Paulus Juga Meminta Jemaat Untuk Mengikuti Teladannya Paulus Bukan Hanya Bisa Berkhutbah Bukan Hanya Bisa Jago Berbahasa Roh Jago Menyembuhkan Orang Tapi Ia Sungguh Menjalan Hidup Yang Meneladani Kristus Kita Akan Juga Lihat Di bagian Ini Bagaimana Timotius Diutus Mewakili Paulus Itu Juga Dalam Hubungannya Sebagai Anak Dari Rasul Paulus Berhubungan Dengan Analogi Yang Paulus Gunakan Dalam Bagian Ini Puji Tuhan Kita Masuk Ke Ayat 14 Hal Ini Kutuliskan Bukan Untuk Memalukan Atau Mempermalukan Kami Hal Ini Kutuliskan Panjang Lebar Dari Mulai Pasal 1 Ayat 10 Sampai Pasal 4 Ayat 13 Panjang Lebar Paulus Tuliskan Argumen Argumen Bukan Untuk Mempermalukan Kami Kita Sudah Lihat Bagaimana Kerasnya Paulus Menegur Jemaat Dengan Gaya Bahasa Sakar Sarkasme Paulus Menyindir Jemaat Torentus Sedikit Banyak Pasti Mengakibatkan Ketersinggungan Pasti Ada Jemaat Yang Merasa Dipermalukan Itu Efek Yang Paulus Sudah Bisa Bayangkan Karena Itu Paulus Tegaskan Di Ayat Ini Meski Mungkin Ada Yang Merasa Dipermalukan Tetapi Bukan Itu Tujuannya Tujuan Utama Paulus Menulis Begitu Tajam Gunakan Gaya Bahasa Sarkasme Menyindir Itu Bukan Semata-mata Untuk Mempermalukan Tetapi Untuk Membawa Jemaat Kepada Pertobatan Maksud Tujuan Utama Paulus Adalah Pertobatan Karena Ia Mengasihi Jemaat Untuk Mengungkapkan Tujuan Tersebut Paulus Di bagian Ini Di ayat 14 Ini Memanggil Jemaat Dengan Sebutan Anak Anak Kuyang Kukasihi Kita Masuk Ad 15 Panggilan Anak Anak Kuyang Kukasihi Paulus Gunakan Untuk Masuk Ke Analogi Bapak Anak Ia Menggunakan Gambaran Ini Dalam Dua Cara Pertama Dalam Hal Penegasan Uniknya Paulus Bagi Jemaat Korentus Sekali lagi Berhubungan Dengan Kerasulan Paulus Yang Mendirikan Jemaat Korentus Itu Unik Hanya Paulus Yang Mendirikan Kedua Dalam Hal Dorongan Untuk Meneladani Dirinya Sebagaimana Seharusnya Anak-anak Teladani Ayah Mereka Demikianlah Jemaat Korentus Seharusnya Meneladani Paulus Bagian Pertama Itu Dayat 15 Maka Bagian Kedua Ini Di Ayat 16 Sampai 17 Jadi Ayat 14 Itu Diterangkan Oleh Ayat 15 Bagian Pertama Dan Ayat 16 17 Bagian Kedua Bagian Pertama Kata Kuncinya Adalah Unik Bagian Kedua Kata Kuncinya Adalah Teladan Kita Lihat Yang Bagian Pertama Ditegaskan Pribadi Pelayanan Paulus Itu Unik Bagi Jemaat Korentus Karena Ialah Yang Yesus Pakai Untuk Mendirikan Jemaat Untuk Melahirkan Kembali Jemaat Kedalan Katis Tenang Jadi Meski Kuluhan Pemimpin Pelayan Termasuk Apolos Dan Petrus Melayani Jemaat Di kota Ini Namun Bagaimanapun Paulus Tetap Unik Ia Tidak Sama Dengan Para Pendidik Yang Datang Kemudian Para Pendidik Yang Lain Diumpamakan Oleh Rasul Paulus Sebagai Guardian Guardian Itu Adalah Seorang Budak Yang Telah Menjadi Tangan Kanan Majik Kanya Sedemikian Dipercaya Budak Ini Sehingga Sang Majikan Mempercayakan Anak Laki-lakinya Untuk Dijaga Sedemikian Rupa Ini Berbeda Dengan Guru Guardian Ini Pengawas Ini Bertugas Menjaga Sang Anak Majikan Dalam Keseharian Mempersiapkan Si Anak Memasuki Masa Kedewasaan Yang Mandiri Kita Dapat Bandingannya Di Dalam Galatia 3 Ayat 24 Sampai 25 Galatia 3 Ayat 24 Sampai 25 Saya Bacakan Hukum Hukum Sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ini kita dapat bandingannya untuk memperjelas bahwa dalam konteks sebuah rumah tangga, Paulus itu Bapak, Jemaat Kurentus anak, para pengajar lain itu guardian atau pengawas. Itu dalam konteks 1 Kurentus pasal 4 ini. Bagaimanapun Rasul Paulus unik. Bahkan jika dibandingkan dengan Apollos dan Petrus, tetap Paulus itu unik bagi Jemaat Kurentus. Ini kita sudah lihat bagian yang pertama dari penjelasan panggilan anak-anakku yang kukasihi. Bagian kedua, Dek 16 dan 17, Paulus masuk kepada keteladanan. Ini bagian yang sulit. Pertanyaan pentingnya adalah dapatkah dapatkah kita berkata kepada orang-orang Kristen baru dimulai dari anak-anak kita. Dapatkah kita berkata seladanilah saya. Tentu perkara yang sulit. apa yang Paulus tulis di sini mudah kita bicarakan, bahkan mungkin kita diskusikan, namun dalam prakteknya sebuah tantangan teramat berat. tetapi di dalam beratnya tantangan tersebut kita dapati konsep anugrah. Hanya oleh anugrah. Demikianlah dengan Paulus. Bukan karena hebatnya Paulus ia bisa berkata turutilah teladan ku. Tetapi karena anugrah Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Karena itu saat kita diberhadapkan dengan konsep ini, dorongan ini, dorongan untuk berkata kepada orang Kristen baru, ikutilah teladan ku. Itu berat. Sekali lagi, berat. Namun jangan sampai beratnya konsep ini membuat kita mengandalkan diri sendiri, mencari metode-metode supaya kita dengan bangganya bisa berkata, ayo ikuti aku, teladani aku. Tapi biarlah konsep ini lebih merendahkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang bergantung pada anugrah Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. konteks terdekat saat Paulus bilang turutilah teladanku itu kita dapati di ayat 11-13. Ayat 16 turutilah teladanku konteks terdekatnya adalah saat Rasul Paulus mendaftarkan penderitaannya di ayat 11-13 yang sudah kita bahas selasa malam lalu. Saya ulang pembacaan ayat 11-13. Sampai pada saat ini kami lapar haus lanjang dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki kami memberkati. Kalau kami dianiaya kami sabar. Kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. saya mau masuk saya menggunakan bagian ini untuk menjawab pertanyaan apakah seorang Kristen sejati seorang Kristen yang bertumbuh itu harus miskin dan menderita. Kita masuk ke pembahasan singkat tentang teologi kemiskinan teologi kemiskinan yang mengajarkan seorang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. sebuah teologi yang sama sesat dan berbahayanya dengan teologi pemakmuran. Sama-sama sesat sama-sama berbahaya. Karena keduanya sama-sama menganggap tidak sempurna karya keselamatan Kristus di Kalvari dengan berkeyakinan bahwa iman kepada salib tidak cukup harus ditambah dengan situasi tertentu. kondisi tertentu. Saya ingin menambahkan tentang bagian ini dari buku Karangan Dallas Willard yang berjudul Membangkitkan Kembali Semangat Disiplin Rohani. Buku ini bagus untuk memberi kita pemahaman yang benar terhadap disiplin rohani. Buku ini mengajak kita belajar dari sejarah mengenai disiplin rohani yang salah. Ada satu masa dimana sebuah aliran utama kekesenam itu meyakini teologi kemiskinan ini. Dinamakan aliran origenis sesuai dengan nama pemimpinnya origen kita sudah bertemu dengan tokoh ini saat membahas dokrin trinitas itu ada di youtube kita tanggal 3 Maret 2023 sedikit kita lihat bahwa aliran origenis ini tidak tepat dalam menyikapi masa transisi gereja transisi dari kondisi di mana gereja kristenan itu dimusuhi oleh kekaisaran Roma kemudian menjadi agama yang diberi perlindungan diberi keamanan jaminan keamanan oleh kekaisaran Roma jadi dalam keadaan sebelumnya dikejar-kejar di penjara ditangkap diumpankan ke binatang buas disalib dibakar hidup-hidup kepada kondisi kekristenan aman bisa bekerja bisa menabung bertambah kaya kondisi yang berbeda jauh masa transisi ini membingungkan bagi aliran ini salah satunya para pengikut origenes nggak bisa menerima orang-orang kristian yang hidup aman dan diberkati nggak bisa mereka terima kondisi tersebut karena itulah pada prakteknya mereka mengasingkan diri kepada nggurun mereka hidup menyendiri menjadi miskin bahkan kemudian menyiksa diri mereka sendiri dengan keyakinan praktek tersebut membuat mereka orang-orang kristen yang diperkenan oleh kristus sekali lagi praktek ini menganggap rendah salib kristus sama sesatnya berbahayanya dengan teologi kemakmuran beberapa praktek ekstrim yang dicatat oleh buku ini selama tujuh hari makan makanan mentah tidak dimasak selama enam bulan tidur tanpa pakaian dirawa-rawa gigit nyamuk nyamuk melaria mungkin selama puluhan tahun tidak tidur terentang selama bertahun-tahun puasa bicara tidak mengucapkan satupun kata selama bertahun-tahun tidak melihat wanita sama sekali selama bertahun-tahun menjadi pola hidup kemana-mana bawa tas berisi beban berat para pengikut dari aliran ini bersaing menderita bagi kristus inilah sedikit tentang teologi kemiskinan yang membuat kita sesat membuat kita menganggap rendah darah kristus yang sudah tercurah saat isus bilang sudah selesai sempurna karya keselamatannya karena itu saat paulus hubungkan menjadi teladan dengan hidupnya yang menderita itu bukan sedang mengajak jemaat semata-mata untuk menderita demi kristus tetapi tentang motivasi motivasi meneladani kristus apapun risikonya saat kita menghadapi dunia yang berubah dimana kegesenan tidak lagi ditekan kita bisa bekerja dan mencari uang maka tentu teladan salib itu bentuknya berbeda bukan seperti yang dicontohkan oleh orang-orang origenes disiplin rohani berdoa berpuasa saat teduh itu penting tetapi harus dilakukan dengan pemahaman motivasi yang tepat sehingga kita tidak mengulang sesatnya mereka ini sekali lagi mereka sampai kepada tahap membanggakan penderitaan yang mereka alami sama mirip dengan jemaat korentus yang membanggakan hikmat mereka ini kurang lebih terjadi di tahun tiga ratusan abad keempat pengikut origenes membanggakan penderitaan mereka sehingga saat mereka ngobrol gak tahu kapan ngobrolnya mungkin dengan melihat orang lain dipandang sebelah mata gue ini puasa gak bicara setahun lu bukan Kristen yang benar lu lu Kristen kanak-kanak lu gue ini puasa gak bicara satu tahun itu yang terjadi saat itu betapa sesatnya kita tidak mau semangat kita melakukan disiplin rohan membawa kita kepada kesesatan kuncinya tadi anugerah yang bekerja dalam hidup kita saat kita semakin hari semakin kagum terhadap Kristus karya keselamatan yang kerjakan di kalvari maka itu akan mengkondisikan kita senang hati kemanapun Yesus membawa kita pada kondisi-kondisi yang tidak enak bagi daging tetapi karena kita begitu kagum sama karya Kristus begitu dikuasainya kita oleh anugerah Kristus kita siap kemanapun Yesus menuntun kita ke kondisi-kondisi yang tidak enak bagi daging kita tapi sekali lagi bukan berarti kita menyiksa diri sendiri untuk atau demi keselamatan demi hidup yang kekal itu sudah merendahkan salib Kristus kita masuk ke diskusi keselamatan minggu ini ya teman-teman selamat malam Kak Suci Agnas mungkin ada tambahan atau pertanyaan boleh dari ayat 14 15 16 17 yang sudah dipaparkan kok bertanya tidak kenapa enggak enggak dulu oke kalau gitu kita lanjut dulu ya puji Tuhan kita masuk ke ayat 17 Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus anak rohani yang terbukti benar-benar mengikuti teladan Paulus ia diutus Paulus untuk menginspirasi jemaat dalam hal keteladanan jadi sekali lagi rat hubungannya analogi bapak anak dengan pengutusan Timotius ke jemaat Korintus saat ditanya kenapa bukan Paulus yang datang sendiri itu tentu berhubungan dengan skala prioritas Paulus sedang di Ephesus dan dia melihat pelayanan di Ephesus tidak kalah penting dengan masalah yang muncul di kota Korintus sedangkan Paulus sekarang sedang berada di Ephesus tidak mungkin dia bolak-balik berbeda dengan kita sekarang bisa pesawat atau Paulus bisa segera mengadakan rapazum jika saat itu sudah ada internet tetapi berbeda konteks saat itu Paulus yang berada di Ephesus dalam skala prioritasnya memilih tetap di Ephesus dan mengirim mengutus Timotius kemudian kita lihat bahwa tugas Timotius adalah untuk memperingatkan jemaat akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus hidup hidup yang kuturuti itu way of life dalam bahasa Inggris tetapi dalam bentuk jamat sama dengan bahasa aslinya bentuk jamat jalan hidup itu menunjuk kepada baik pengajaran maupun perilaku dalam hidup Paulus keduanya terikat menyatu dan Paulus lihat dalam hidup Timotius pun dua hal ini terikat menyatu Paulus rindu saat jemaat Korintus melihat Timotius jemaat Korintus terinspirasi untuk juga mengikuti teladan Paulus sebagaimana Paulus mengikuti teladan Kristus ayat 18 Paulus menyimpulkan bagian ini dengan memberi peringatan keras bagi para pembuat masalah maka ini jumlahnya boleh sedikit tetapi pengaruh mereka cukup signifikan karena itulah Paulus memberi ancaman spesial ancaman khusus bagi mereka-mereka ini kita lihat itu di ayat 19 sampai 20 ancaman Paulus untuk datang dan menertibkan pembuat masalah ini itu berkaitan dengan kekuatan atau kuasa yang mereka anggap ada di hidup mereka mereka merasa otoritas mereka di atas Paulus karena itu Paulus ingin datang ingin menertibkan mereka inilah ancaman yang Paulus berikan Paulus yakin para pembuat masalah ini hanya jago berkata-kata jago menggunakan istilah-istilah filosofis namun tanpa kuasa dan kekuatan mereka hanya jago di Logos tetapi tanpa dinamis sedangkan Paulus punya Logos meskipun dianggap sederhana namun Logos Paulus itu disertai dengan kuasa Allah Paulus ingin datang ini ancamannya dan Paulus akan buktikan bahwa mereka gak punya kekuatan gak punya kuasa Allah itu ancaman yang Rasul Paulus berikan jadi kita bisa lihat disini sesuai dengan keikinan Paulus bahwa para pengacau ini banyak ngomong banyak berdiskusi mungkin bermain dengan retorika namun mereka tidak punya pengaruh ilahi terbukti nanti kita lihat di ayat di fasa 5 ada orang-orang yang terlibat dosa yang begitu kotor itu tetap nyaman di tengah jemaat kita lihatkan di ayat di fasa 5 Paulus membahas percabulan percabulan yang begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah jadi dosa yang ada di tengah jemaat Korintus itu parah para pengacau ini yang jago dengan retorika mengadopsi pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani ahli mereka dalam berkata-kata pasih lidah mereka ditambah lagi dalam berkarunia roh kudus luar biasa mereka berbahasa pernubuat mungkin ada yang mengadakan mujisa kesembuhan tapi Paulus tegaskan mereka tanpa kuasa ilahi terbukti dengan kekudusan tidak ada dalam jemaat ini ini kita dapati dalam fenomenon gereja zaman now gereja modern banyak gereja-gereja mempraktekan berbagai disiplin rohani satu 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 hari boleh banyak ritual ritual tapi jika tidak disertai dengan kuasa Allah maka semua ritual itu jadi kosong demikianlah gereja modern banyak sekali kegiatan rohaninya namun nonton porno jalan terus gosip jalan terus fitnah jalan terus ada rasa bersalah saat fitnah orang saat selingkuh ada rasa bersalah sering doa puasa ritual tanpa kuasa itu yang disoroti oleh Rasul Paulus di bagian ini dia dapat tersimpulkan bahwa di ayat ini kuasa otoritas yang Paulus maksud berkaitan erat dengan hidup dalam pengudusan para pengacau ini pembuat masalah ini memimpin dan melayani tanpa kuasa tetapi berani-beraninya lancang mereka merendahkan Paulus hanya karena khutbah Paulus terlalu sederhana bagi mereka betapa arogan orang-orang masuk bagian-bagian akhir ayat 21 ancaman Paulus di bagian atau di ayat terakhir ini dalam bentuk pilihan pilihan pertama Paulus sendiri datang dengan cambuk kalau sudah bahasa Inggris kemudian kemungkinan dalam bahasa sama bukan cambuk tapi tongkat yaitu jika mereka tidak menanggapi positif Timotius dan surat yang ia bawa itu pilihan pertama pilihan kedua adalah mereka bertobat sehingga saat Paulus datang Paulus dengan kasih dan hati yang lemah lembut itu pilihan yang diberikan oleh Rasul Paulus lemah lembut disini dikontraskan dengan betapa arogannya pembuat masalah jika yang arogan bertobat maka Paulus datang dengan lemah lembut tetapi jika yang arogan belum bertobat Paulus siap datang dengan hukuman yang lebih berat tentu semua tidak sari dengan kasih terlebih bagi jemaat secara luas Paulus begitu mengasihi mereka mereka yang terbawa-bawa pengaruh buruk dari para pengacau ini Paulus begitu mengasihi mereka sehingga meskipun keras surat ini tetapi dimaksudkan untuk kebaikan kejutuhan masuk ke penutup dari bahasan kita malam hari ini ajakan turutilat teladanku itu merupakan bagian yang berat bukan hanya bagi pendeta atau pemimpin gereja tetapi juga bagi seluruh jemaat terlibat dalam pelayanan dapatkah kita berkata kepada orang-orang yang baru percaya turutilah teladanku dapatkah itu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita bersama jika kita hubungkan tadi dengan ways of life dapatkah kita berkata turutilah teladan hidupku dan pengajaranku dapatkah kita seperti itu bagi jemaat yang baru mengenal Kristus kembali kita diingatkan kepada konsep anugerah dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin saat kita menyadari beratnya beban untuk menjadi role model untuk memberikan teladan bagi orang-orang yang baru mengenal Kristus kalau kita yang sudah berumur bagi pemuda remaja yang baru akil balik yang baru mulai mengerti konsep-konsep kekristenan bagaimana mereka perlu dibentuk pola pikir oleh kebenaran bagaimana mereka perlu pola hidup yang sesuai dengan kebenaran maka peran kita sebagai orang-orang sudah bertahun-tahun jadi Kristen itu penting dan berat dalam beratnya beban kita mari kita fokus pada konsep anugerah kita diselamatkan karena anugerah biar itu melimpahkan syukur kita melimpahkan rasa berhutangnya kita sehingga kita hindu menyenangkan hati Kristus dengan berjuang menjadi teladan bagi orang-orang yang baru yang perlu dipupuk adalah fokus pada salib semakin kagum pada keindahan kemuliaan kalafari itu akan membuat kita semakin terpesona dan itu akan menggairahkan memberi semangat dan semangat yang selalu baru tiap pagi untuk kita berjuang menjalani hidup yang semakin indah dihadapan Tuhan untuk diteladani oleh pemuda remaja orang-orang yang berumur belasan tahun yang butuh role model saat kita yang sudah tua ini hidup sembarangan ngomong sembarangan berperilaku sembarangan kasihan mereka kasihan mereka karena itulah perlu kita terus dan terus menyerap menyatu dengan anugerah Kristus sehingga apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah apa yang tidak pernah kita bayangkan tidak pernah timbul dalam hati kita itu yang disediakan bagi orang-orang yang tambah hari tambah cinta Yesus karena sudah melihat di kalvari Yesus sudah membuktikan cintanya bagi kita puji Tuhan selamat malam kita berikan diskusi bentar dipersilakan sebelum berdoa ya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ada tambahan kesaksian juga boleh kita selamat melakukan mungkin Agnes Kak Suci dikit-dikit ya Marin boleh kak berat-berat banget ya menjadi pengikut Kristus tentu tidak mudah dan bersyukur ya karena apa ya jangankan bisa berani berbicara ikuti teladan saya gitu jadi sepertinya gak layak banget ya kita di di hadapan Tuhan ya saya teringat berbahu semi sore ibadah sore hari minggu saya kayaknya jangan-jangan saya seperti Cleopas gitu ya hatinya kurang setia kadang motivasi tidak tepat dalam pelayanan gitu ya tapi betapa menugrah Tuhan itu luar biasa Tuhan tetap datang mendekat gitu ya jadi disini saya kaitkan lagi dengan kebacaan Berman Tuhan hari ini bahwa intinya kita tetap bersyukur ya dengan anugrah Tuhan yang luar biasa sekalipun kita sangat tidak layak ya jangankan sebagai pelayan sebagai jemaat aja mungkin jauh sekali ya kita dari 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 harapan Tuhan ya harapan yang tadi luar biasa kesempurnaan ya kalau saya saya lihat apa maunya Tuhan dalam hidup kita gitu ya kita sih butuh kepekaan ya butuh kepekaan bahwa ternyata kita harus terus menerus berubah setiap hari diperbarui oleh Berman Tuhan gitu ya itu sih intinya Maritanya bersyukur dan selalu bersyukur betapa Tuhan bisa pakai siapa saja apa saja untuk bisa kita lebih memahami bahwa betapa anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan pribadi kita gitu aja sih makasih makasih Marit ya makasih Suci atas tambahannya mungkin dari Agnes aku apa ya kalau kemarin-kemarin dengar teologi kemakmuran hari ini Bung Temi bilang teologi kemiskinan ya jadi aku jadi teringat si Daud berdoa sama Tuhan kalau gak salah di Amsal yang dia bilang Tuhan biarkan aku mendapatkan apa yang menjadi bagianku jangan bikin aku jadi apa ya kaya jangan jangan berikan aku kekayaan yang melipah sampai aku jadi lupa Tuhan dan yang berikan aku kekurangan sehingga nama Tuhan dicela gitu jadi dia cuma minta mendapatkan apa yang menjadi bagiannya gitu aku jadi teringat itu sih maksudnya karena manusia gitu kan maunya berkata yang melimpah-limpah gitu padahal nanti kalau berkata yang melimpah-limpah jangan-jangan hati kita malah lebih terlalu miskin atau terlalu miskin banget orang bingung gitu ya ampun ini kok ini susah banget gitu kan jadi juga tiba-tiba gak jadi gak jadi berkat juga gitu kan kalau terlalu susah banget gitu kan jadi emang seperti doa Daud juga aku juga sih biarkan dapat yang menjadi bagian itu yang kedua itu tenang setelahnya setiap kali ngomong keadaan itu selalu berat kalau buat aku gitu kan buru-buru jadi di tengah jemaah kadang-kadang di tengah keluarga aja tuh mesti jauh banget gitu kan kalau aku pikir mungkin gitu kadang-kadang hampir nyerah misalnya setiap hari hari ini gak boleh marah-marah sama anak hari ini pokoknya sabar gitu kan terus tiba-tiba udah sabar-sabar malam-malam ngajarin anak-anak PR gitu atau ulangan mbak darah tinggi gitu kan akhirnya gagal lagi gitu sampai kayak nyerah gitu Tuhan kayaknya aku udah nyerah banget nih gak bisa berubah kali ya makanya kayak gini terus aku ingat-ingat lagi Tuhan aja gak pernah nyerah sama aku gitu masih aku mau nyerah juga gitu emang ya prosesnya panjang semakin mengalakanku mengalakanku sendiri ya berharap kita semua yang ada disini gitu emang masih jauh banget dari sempurna tapi sedikit terdapat-dapatnya dengan pertolongan Tuhan kita juga berdampak walaupun mungkin hanya di lingkungan keluarga kita mungkin hanya di tengah-tengahan atau suami gitu berdampak juga sama orang-orang yang kita layani gitu jadi ada orang yang dikuatkan ada orang kehadiran kita itu gak cuma asal menemuhin bumi gitu apa ya habis-habis ada dampaknya gitu buat orang lain ada manfaatnya juga buat orang lain gitu dan ya biar Tuhan juga dipermuliakan sih melalui kehidupan kita itu aja sih kalau buat aku terima kasih Makasih Agnes makasih Kak Suci makasih banget udah menguatkan saat malam hari ini kita berbagi memang sungguh benar kalau kita sungguh apa ya perlu banget anugerah Tuhan memang kalau misalnya mau lihat dari keseharian mau cari teladan apalagi kayak aku gini mau cari teladan bingung ya tapi kita percaya sedikit demi sedikit pasti kita bisa belajar karena anugerah Tuhan luar biasa buat kehidupan kita terima kasih ya saat malam hari ini sudah bergabung kita akan tutup Bible Sadi kita malam ini nanti saya minta Kak Suci yang akan tutup dalam doa oke mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik terima kasih buat malam ini Tuhan kesempatan yang indah kalau kami boleh bersama-sama belajar lagi untuk menggali kebenaran firman Tuhan dan untuk bisa mengerti memahami rencanamu yang terdalam terindah dalam kehidupan pertumbuhan terima kasih atas anugerahmu yang luar biasa Tuhan terima kasih buat hadirannya pada saat malam hari ini seberapa kami yang boleh hadir Tuhan tapi kami percaya siapapun yang akan mendengarkan saluran Youtube ini Tuhan kapan pun itu dimanapun Tuhan kira-kira roh kudus boleh menjama setiap yang mendengar Tuhan biar apa yang boleh kami terima dapat juga diterima dan mereka boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan terima kasih Tuhan tambah-tambahkan terus kerendahan hati hikmat bagi kami semua khususnya bagi Ibu Musaime dan Mama Rini Tuhan dalam kami menjalani proses kehidupan kami ini Tuhan apa yang dapat kami perbuat Tuhan dalam hidup kami kami percaya itu semua karena seizin itu semua karena seturut dengan kehendak Tuhan berikan kami terus kepekaan-kepekaan secara rohani Tuhan untuk melakukan untuk belajar Tuhan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing terima kasih Tuhan terima kasih buat malam hari ini kiranya roh kudus yang terus menguatkan meneguhkan kami untuk kami tetap taat kuat dan setia dalam mengiring akan terima kasih Tuhan kami tutup pembelajaran kami pada saat malam hari ini dalam nama Tuhan kami sudah bersyukur haleluya amin